Iris Bella diketahui sudah memilih pisah rumah dengan Amar Zoni sejak Maret 2023 lalu. Itu adalah momen saat Amar Zoni diamankan karena kasus narkoba untuk kedua kalinya. Hal itu diungkapkan oleh Nurul Amalia Kuasa Hukum dari Iris Bella untuk proses perceraian. Nurul menegaskan bahwa kliennya itu sama sekali tak tahu apa-apa soal aktivitas Amar Zoni yang sudah pisah rumah. Termasuk soal Amar Zoni kembali konsumsi narkoba di sebuah apartemen di kawasan Serpong, Tangerang. Nurul membenarkan bahwa sejak Amar Zoni diamankan kliennya itu sudah tidak serumah dan jarang bertemu. Keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama, termasuk ketika Amar bebesapun keduanya tidak tinggal serumah. Sejak ditangkap Amar ada Maret sudah tidak bertemu, jelas Nurul. Ya sejak itu udah gak bareng, bebernya. Sekedar informasi, kasus narkoba Amar Zoni di bulan Maret 2023 kemarin jadi landasan Iris Bella menggugat cerai pesinetron tersebut. Kini Amar kembali tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya di saat sedang jalani proses cerai. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia